Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Balas curhatan Marshanda, Ben Kasyafani tulis ini di Instagram. Tak terima istri dibully, Ben Kasyafani angkat bicara melalui akun Instagramnya. Ia membalas curhatan Marshanda, Caca, yang merasa jauh dari Siena. Ben menuliskan bahwa dirinya tahu betul apa yang dirasakan oleh mantan istrinya itu. Dan ia juga menjelaskan bahwa Siena merasakan hal yang sama dengan Caca. Gadis kecil itu sangat merindukan ibunya dan bangga memiliki ibu seperti Caca. Assalamualaikum, Dear Caca, Marshanda 99, membaca tulisan kamu, Aku sangat berempati dengan perasaan kamu, dan terbayang betul yang kamu rasakan. Terima kasih sama kamu karena dari tulisan ini kami jadi jauh lebih mengerti perjuangan batin kamu menjalani ini semua. Kadang memang menjadi pertanyaan kenapa ini bisa terjadi, dan apa maksudnya. Tapi tidak selalu pertanyaan itu bisa terjawab, yang jelas Allah selalu menginginkan kita semua melewati susah dan senang dalam hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku pun melihat kamu yang bersedih dan rindu kepada Siena, dan Siena pun juga sebaliknya, Siena sering aku dan Ines ajak diskusi dan mendengar bagaimana perasaannya ke kamu. Dia bilang aku sayang ibu, aku kangen ibu dan aku bangga sama ibu dan kami selalu menemani dia, mengenalkan dia dan menikmati perasaan itu setiap obrolan itu terjadi. Melihat itu bukan sebuah perasaan yang mudah untuk aku. Banyak hal yang sudah terjadi dalam perjalanan hidup Siena yang didalamnya juga ada kita, yang orang tidak perlu tahu, hanya kita yang tahu, dan kita sudah berdamai dengan masa lalu. Buat aku, tidak apa-apa orang berbicara kurang baik tentang keputusan yang terpaksa kita ambil, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi, karena buat aku dan juga yakin kamu. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana Siena anak cantik kita ini, bisa bertumbuh dan kembang secara sehat jasmani dan rohaninya, tapi hanya kita sebagai orang tua yang tahu apa yang paling terbaik untuk Siena, walau kita kadang harus menempuh jalan yang tidak mudah. Believe me, no one will win this time, only Siena. Tulis Ben dalam keterangan foto Caca dan Siena. Tak hanya itu, Ben dan sang istri, Nasyana Ayu Nabila, Ines, juga selalu membanggakan Caca di depan Siena maupun orang lain. Mereka selalu bilang bahwa kepintaran, kecantikan, dan kebaikan Siena menurun dari ibunya, Caca. Siena bisa menjadi seperti sekarang sehat, pintar, cerdas, cantik, hebat, aku dan Edna Siena. Bila selalu bangga bilang ke Siena dan juga ke orang lain karena Siena adalah anak dari Andriani Marshanda, dan semua hal baik dari Siena. Karena sosok kamu, Caca, kita selalu mengajarkan Siena untuk selalu sayang, hormat, taat kepada ibu Marshanda. Karena Siena selalu sebut seperti itu dari kecil. Maaf kalau ada hal dari kami yang membuat kamu bersedih, kami pun bersedih, Caca. Uret part of Siena's life, so uret part of us. Setelah ini kita akan saling membantu untuk Siena bisa punya waktu yang lebih banyak lagi bersama kamu, seperti yang kita nanti diskusikan ya. Aku dan Edna Siena, Bila dan Siena selalu mendoakan hal yang baik untuk kamu, semoga bisa membuat kamu merasa lebih baik. We always support you, Caca, Barokalah. Wassalamualaikum, Caca. Terima kasih. Terima kasih.